Selamat malam sahabat-sahabat semuanya Para pecinta atau saraji Berbudaya dengan keris Bukan dengan lingkis Nah teman-teman sekalian Ini keris yang sudah ditandai Nomor 50 6 urutannya Tapi bukan saya yang menandai Tapi dari kolektor lainnya Tentunya keris ini memiliki Suatu aura tertentu Yang Si Yogyanya Ini banyak digantrungi oleh Para pelaku spiritual Secara visual saja Memang sudah cukup bisa Menandakan bahwa keris ini memang secara Powernya kuat Oke Langsung saja kita Buka Seperti apa Kerisnya Tampak biasa saja Namun condong lelehnya Teman-teman Ya betul-betul Coba anda perhatikan Condong lelehnya Membungku Teman-teman Dan ini Ciri khas Dari keris Keris Kalau melihat dari sisi Gestur besi Teman-teman Memang Keris ini secara bahannya Memang mirip Tangguh Kadiri Dan untuk Dapurnya sendiri Ini termasuk Dapur Tilam Upih Untuk pamornya Adalah pamor Pendaringan Kebak Namun secara Keseluruhan Ya Pamornya Ada bagian-bagian Tertentu Yang Sudah Korosif Karena besi ini Sangat tua sekali Sejaman Dengan Bahkan Sebelum Tumafel Sebelum Singosari Pendaringan Kebak Sendiri Secara Swag Filosofi Memang Diberuntukkan Untuk Hal Kerejekian Dipercaya oleh Orang-orang Dulu Sebagai Ageman Untuk Diagam Biar Rejekinya Tambah Lancar Menjadi Orang Yang Selalu Hemat Dan Juga Tidak Terlalu Boros Overall Semuanya Ini Perihal Tentang Esoterinya Yang Cukup Saya Ingin Mengajak Anda Untuk Merasakan Meskipun Secara Viris Visual Kalau Anda Memiliki Kelebihan Tertentu Dalam Mengenal Kekuatan Daripada Chris Saya Rasa Anda Akan Bisa Merasakan Meskipun Dari Jauh Tampak Betul Betul Wingit Memang Inilah Chris Tilam Upi Ya Pamur Pendarian Gebak Tangguh Kadiri Tentang Selamat Selamat Bist Tentang